hai semua kembali lagi di alvin koketil hari ini aku mau bahas tentang masalah cana yang takut dengan tangan ya teman-teman ya jadi permasalahannya sebenarnya simpel ya kemarin ada yang bertanya cananya dikacain mau flaring tapi pas begitu dikasih tangan dia muncul mager mojo itu kenapa langsung kita bahas aja teman-teman ini langsung daripada ngeliat aku aja mending liat cana aja ya oke langsung ke pembahasannya jadi ada beberapa faktor ya biasanya cana itu takut dengan tangan tapi dikacah flaring eh biasanya gini teman-teman ada yang cana itu dikacain mau flaring ada yang dikasih tangan mau flaring tapi dikacahin atau sebaliknya itu hal yang biasa karena biasanya ada yang takut tangan berarti mentalnya dia mental kaca teman-teman tapi kalau yang dikasih tangan flaring tapi dikacahin nggak mau flaring jadi dia mentalnya mental tangan karena beda tangan dengan kaca itu beda kalau kaca kan dia melihatnya itu lawannya itu benar-benar berbentuk bayangan dia ya cana ya tapi kalau kalau yang kaca ya tapi kalau yang tangan ya lawannya itu tak dia menganggap tangan kita lawan nah saat dia dikacahin dia waktu dia melihat cana lain dikacah dia atau melihat dirinya dia akan flaring tapi pas dikasih tangan dia mundur karena dia takut dengan tangan kita atau menganggap tangan kita ini masih sebuah ancaman nah tuh biasanya sana yang mulai ngejar tangan itu lebih enak tapi lebih mudah dilatih flaring kalau dia udah mulai ngejar tangan nah cara ngelatihnya gimana ada beberapa cara ya teman-teman ya jadi contoh semuanya bentar ku ambilkan kaca kita bahas karena yang mental mentalnya itu ke kaca tapi ke tangan nggak nggak mau flaring ya jadi seumpama ya teman-teman ya ini cuma ada yes ya ini sama tangan dia nggak mau flaring tuh sama tangan nggak mau flaring ya nggak mau respon tuh ya nah tuh gitu kan anggap aja nih cana ini nggak mau respon berarti dia nggak mau flaring paling parahnya dia pas dikasih tangan ngedon nguncup ya tapi dikacahin mau dia mau flaring mau respon caranya gimana biar mentalnya sama tangan itu berani kita kacahin dulu teman-teman ini udah sering kali kubah jadi mana yang bikin emosinya naik mentalnya naik kita lakukan dulu sama dia flaringnya kaca jadi kita kacahin ini kalau dikacahin tuh langsung respon tuh 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 tanda-tanda canang respon tuh ya gigit kaca barnya makin tebel atau warnanya makin naik saat dikacahin tuh respon ya tuh kalau udah udah emosinya udah naik sekitar ya setengah menit gitu biasanya emosinya bener-bener udah naik warnanya udah mulai cerah tuh nah ini kalau ini kan udah mulai cerah tuh baru diganti dengan tangan perlahan-lahan nih kita ganti dengan tangan tuh seperti ini tuh biasanya dia nggak akan mundur kalau dia mundur kita kacahin lagi biar dia dekat lagi terus kita ganti lagi konsepnya hanya seperti itu cara ngelatihnya kita ganti sampai dia menganggap si tangan kita tuh jari kita itu lawan dia juga temen-temen biasanya karena kalau mentalnya apa emosinya udah naik dia nggak peduli itu mau tangan mau kaca konsepnya seperti itu kalau dia udah marah kali nah ini tuh tuh udah mulai respon ya tuh 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 kan sama jari udah ngerespon nah kita kacahin lagi terus seperti ini temen-temen ya cara ngelatihnya seperti itu kita tinggal kita balik aja ya kalau dia mentalnya tangan di kaca nggak mau ya kita kasih tangan dulu sama nih ini ini dia dengan kaca udah mulai ngedown nih pasti kutang kasih tangan dulu ah kayak gini nih sampai dia flaring-flaring gini tuh jangan dekat-dekat semua kita ngasih kacanya ini kan mentalnya tangan nih dikacahin dia mulai ngedown lagi nggak mau ya saat dia udah flaring-flaring gini kita ganti dengan kaca tapi jangan ditempel dulu dari jauh kalau ditempel biasanya dia malah nguncuk nah kalau udah mulai nguncuk kita kasih tangan lagi gitu terus-terusnya temen-temen ya diulang-ulang sampai berhari-hari semuanya itu nggak ada yang instan ini udah mulai flaring-flaring nih nah kita kasih kaca nah dia nggak akan nguncuk kalau mentalnya apa emosinya udah naik dia nggak akan nguncuk tuh tuh ya tuh malah jadi flaring tuh tapi jangan ditempelin dulu ke kacanya biasanya kalau di langsung ditempel ke kaca aquarium si cananya bakal mundur atau nguncuk nah kalau udah mulai kurang flaring kita ganti lagi dengan tangan pokoknya triknya tinggal dibalik aja lah temen-temen tapi tetep butuh proses nggak ada yang instan ya semakin tua cana biasanya mentalnya akan semakin mantap makanya ada yang dibilang bocil tua itu rata-rata canaku ini yang seperti ini ini bocil tua nih temen-temen usia udah setahun lebih nih ini makan lancar setiap hari cuma kenapa kecil kembali lagi ke kondisi tank ini tankku lebarnya cuma 30 walaupun tanknya panjangnya 50 kalau lebarnya 30 alhasil ya cananya pasti akan pertumbuhannya akan terhambat kalau mau cepet lagi tanknya kita lebarin 40 40 40 lebarnya makanya aku yang maru ini kukasih ukuran 40 40 lebar 40 panjang 40 jadi biar pertumbuhannya makin kencang nah itu tuh tinggal kayak gini aja gampang kan nah ini kalau udah mundur-mundur kayak gitu kita kasih tangan lagi dari jauh tuh Biar dia kalau udah kayak gini biarkan dulu jangan dipaksa kalau dia udah mulai kedekat kita kasih tangan lagi dari jauh kita dekatin perlahan-lahan pokoknya nggak bisa apa ya gursa-grusu lah kalau kita bilang ya harus perlahan ancang jangan bikin dia kaget karena kalau dia kaget malah makin mundur dia jadi perlahan-lahan tuh sabar pelihara cana itu harus sabar ngelatihnya ini asiatica RSWS ya tuh nah gini tuh udah mulai clearing tuh nah berani dia tuh baru kita ikutin kita tempel kalau udah mulai wah tuh kan yang tadi nggak mau sama kaca dari mau nih clearing nih tuh tuh clearing ya konsepnya sama aja tinggal di Bali aja temen-temen yang nggak mau mental kaca ya pakai tangan dulu sampai dia mau clearingnya udah ngunci baru kita ganti perlahan-lahan dengan kaca ini udah lama nggak kulatih jadi mentalnya ngedown lagi acana ini jeleknya gitu kalau udah lama nggak interaksi biasanya mentalnya bakal ngedown lagi jadi minimal satu hari itu kita harus ada interaksi bikin mungkin dia flaring karena sebelum dia bener-bener mentalnya stabil ngunci akan apa ya turun ya kalau kita lama nggak interaksi walaupun kadang kita sering interaksi ada momennya dimana dia tiba-tiba nggak mau flaring lagi pas kita aja interaksi itu wajar biasanya cana-cana yang belum mentalnya belum ngunci itu wajar ini padahal kemarin udah gigit-gigit aja udah mangat-mangat ini aja masih bisa turun mentalnya tuh kita tangan kasih tangan lagi kalau udah mulai mundur-mundur dikacain kita kasih tangan kita kacain lagi fungsi jadi bikin dia flaring-flaring ini satu biar warnanya makin naik temen-temen jadi tak cana yang mentalnya naik pasti warnanya juga ikut naik biasanya karena dia semakin territory ya warnanya akan naik beda sama ikan yang teritorinya kurang masih magar biasanya lebih pucat warnanya gitu terus buat cana yang baru pindah tank ya biasanya kita akan beli disana udah flaring-flaring sampai di rumah dia nggak mau flaring karena satu kondisi tank ukurannya kadang berbeda lebih lebar atau kadang lebih kecil itu bisa mempengaruhi mental dia terus yang pasti kondisi air kondisi air kan pasti beda ya kondisi air yang di rumah teman-teman sama di rumah orang walaupun sama-sama menggunakan air PDAM semua atau air sumur tapi kan pasti kondisi air itu beda walaupun sama-sama sumbernya PDAM pasti kadang berbeda disitu bisa mengakibatkan cara kita mentalnya donka udah seperti itu kita biarkan aja dia biar sampai dia mau berenang-berenang dulu teman-teman kok sudah mau berenang-berenang baru kita sedikit-sedikit interaksi pakai pakan pakai pakan kita ajak main baru sedikit-sedikit kita kacain atau kalau kita latih flaring pakai jari gitu nih pokoknya sabar sih intinya nggak boleh terburu-buru sih pilih arah cana butuh proses kalau ada yang bilang Bang cana aku 5 cm beli langsung mau flaring ya itu bagus karena kondisi cana itu berbeda-beda kita nggak bisa menyamakan cana yang satu dengan cana yang lain walaupun jenisnya sama setiap cana itu mentalnya beda-beda Oh aku punya stay warti ini tiga teman-teman mentalnya beda-beda semua yang ini dulu udah flaring-flaring sekarang enggak mau flaring kalau dikacain ini gimana mundur tuh nguncup ah tuh 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 ngedek-gedek tuh nguncup ini tandanya takut nih cana nih tuh nguncup dia tuh tapi udah nggak mundur jauh tapi gede-gedek nguncup itu salah satu tanda dia takut ini stay warti yang satu yang satunya yang dulu masih mager sekarang udah aktif tapi belum mau flaring pokoknya intinya bikin cana itu aktif dululah nggak perlu buru-buru di flaring ini kalau aku kasih tangan nah biasa aja nih nih ku kacain nggak mau flaring masih cuek tuh ya biarkan aja nanti kan semakin tua dia mentalnya akan semakin naik ini kondisi belum tua kali ini temen-temen baru sekitar berapa bulan nih aku ya 5-6 lah sekitar segitulah kira-kira nah yang ini yang dulu cepat aktif ini kalau dikacain nggak takut tapi belum mau flaring respon tapi nggak mau flaring ya kayak gini macem-macem pokoknya intinya sabar tekun kita coba ini kalau ya kayak aurantiku yang udah ngunci udah set-set-set jarang interaksi pun bakal flaring-flaring karena cananya udah tua udah di atas satu setengah tahun ini mungkin sekitar dua tahun mungkin ya ini ya tuh gampang aja nih kalau udah ngunci ini sayangnya bengkok aja tapi tetap kupiara walaupun bengkok tetap kupiara karena ya tetap ada uniknya lah ya ngeris-ngeris gitu ya tuh ini jantan nih prediksi tuh seperti itu sih marupun ya gitu sama lah ini ini yang mental kaca nih nih kita mau kita latih tangan tuh harus dikacain dulu kalau dia mentalnya kaca nah baru kita ganti tuh sama sih tuh gigit kaca kita ganti jadi dia sampai sama tangan tuh ngerespon kita kacain lagi biar mentalnya naik dulu baru kita ganti tangan tuh nah kalau yang bocil ini dia udah mental semua dia nih dikacain dia mau dikasih tangan dia ngejar tuh 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 ya berani dia sama tangan lah biar raya cana tuh dari kecil lebih enak sih latih mentalnya daripada ketemu besar ya tuh oke mungkin itu aja nanti sedikit ku spill ya nanti untuk konten selanjutnya silahkan komen kalau mau dibahas ini jadi si Andrauku kena katarak lagi ini lagi ku treatment pakai acrylflavin nih ini kataraknya nih tuh yang tadinya tebel kali kemarin putih kali sekarang udah mulai udar lagi jadi paling cepet sih memang pakai acrylflavin ya nanti bakal ku bahas butuh berapa lama biasanya untuk mengobati cana yang terkena katarak ini udah gigit kaca dia mau memangkap-mangkap dia oke mungkin itu aja semoga konten ku bermanfaat yang lagi ngelatih si cana flaring pokoknya intinya kita berbagi biar saling mempermudah lah ya gitu nggak membanding-bandingkan cana yang satu dengan cana yang lain tapi sifatnya lebih mempermudah teman-teman untuk pelihara cana gitu bye-bye